Intro Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan nomor 106 tahun 2021 yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen nomor uru 2 Yusak S. Buona Tore dan Muhammad Imran dalam sidang pengucapan putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Senin 15 Februari 2021 Perihal salah satu dalil mengenai pemilih pendukung paslon 2 dipengaruhi untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 di distrik Urfas dan Waropen bawah sebanyak 1.127 pemilih dan pendukung paslon 2 yang dipengaruhi politik uang sebanyak 5.511 pemilih Menurut MK, dalil tidak jelas karena tidak ada urayan mengenai kapan, dimana dan siapa yang melakukan perbuatan memengaruhi pemilih serta dengan cara apa pemilih tersebut dipengaruhi tidak ada urayan dalam permohonan mengenai dari mana pemohon mendapatkan data sejumlah pemilih tersebut adalah pendukung pasangan calon nomor urut 2 dalam persidangan pendahuluan pasangan Yusak Samuel Wonatori dan Muhammad Imran melalui kuasa hukum Octavianus Boboi memohon pembatalan keputusan KPU Kabupaten Waropen Pasangan mendalilkan adanya praktik manipolitik untuk memilih paslon 4 yang terdapat di 9 distrik dan 70 basis kampung atau desa Bayu Caksono Hamdi MKTV News melaporkan